Terima kasih telah menonton Pemerintah Kota Bandung gencar melakukan tes masif kepada aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot. Dari hasil tes masif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, ditemukan sebanyak 117 ASN dan non-ASN yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Meski demikian, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengatakan, walaupun beberapa ASN dan non-ASN terpapar COVID-19, pihaknya tetap tidak akan serta merta lockdown perkantoran Pemkot, karena Pemkot dan Pemkot perupakan pelayanan langsung berbeda seperti gedung sate. Selain itu, peningkatan jumlah positif COVID-19 tersebut merupakan konsekuensi dari tes masif yang dilakukan Pemkot Bandung dengan sasaran swab tes kepada ASN dan non-ASN. Bagi yang positif terpapar, kini sudah langsung ditangani Dinas terkait dan gugus tugas dan sudah banyak yang diisolasi. Dinas terkait dan gugus tugas, sudah ditangani langsung. Sekarang sudah banyak yang diisolasi. Saya sudah diskusi dengan Kepulahalian, Guus tugas, dengan Pak Ema, Pak Sekra. Namun kembali membaru dengan bulu-bulu, dari perkembangan seperti ini, kita akan terus memantau. Dan saya juga sekali sudah berkumpul dengan Keputuan Dewan, dengan Keputuan yang lain. Insya Allah dalam waktu dekat, selain kita melakukan penanganan secara langsung tadi, nanti sampai gitu kita, jika panjangnya, insya Allah kita akan ada evaluasi. Pihak Pemkot Bandung pun telah memperlakukan work from home atau WFH di sejumlah dinas. Odet pun bersama Forkopimda akan mengevaluasi terkait hasil positif tersebut, termasuk berencana melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kembali.